Jumpa kembali dengan Mas Imam Kalau tadi, Kang Imam menyiarkan langsung dari tepi pantai Kali ini, Mas Imam menyiarkan di lokasi Sungai Cipunten Agung Yang kemarin mengirimkan banjir bandang ke kampung kita Saudara-saudara, sebangsa dan cetatan air Khususnya para pengungsi Inilah kondisi Sungai Cipunten Agung Sepaska diterjang banjir bandang Tepatnya kemarin, tanggal 26 Dan inilah gambaran potret Sungai Cipunten Agung Yang biasa para nelayan menyimpan kapal-kapalnya Atau perah-perahunya setelah melaut Kondisi cukup parah Terjangan tsunami kemarin mengakibatkan kapal-kapal nelayan Hancur, berantakan, kumpul jadi satu Kang Imam berdiri tepat di lokasi getekan atau penyeberangan Teluk menuju pasar ikan Inilah kondisinya Perahu juga sampai ada yang di atas rumah Dan ini Bapak Surib yang rumahnya tepat di pinggir sungai Alhamdulillah banyak tamunya yaitu perahu-perahu Ada di teras-terasnya Hancur, berantakan, kapal-kapal nelayan Dampak tsunami dan banjir bandang Inilah keadaan airnya Mudah-mudahan Tidak banjir lagi Tapi kami informasikan Cuaca Di Kang Imam berdiri Sudah mulai rintik-rintik Hujan Dan nampaknya mendung Juga sudah gelap Mudah-mudahan Tidak terjadi banjir bandang lagi Dan hujan segera meredah Seperti inilah rekan-rekanku Sahabat-sahabatku di pengungsian Juga rakyat Indonesia Dunia pada umumnya Kondisi pasca Tsunami Dan banjir bandang yang terjadi Malam minggu kemarin Tepatnya Di Desa Teluk Kecamatan Labuan Pandeglang Banten Dan inilah Hanya sekelumit gambaran Kang Imam Tidak bisa Mengambil gambar Secara keseluruhan Tapi yang pasti Sedikitnya 300-350 kapal nelayan Rusak berat Nah seperti inilah Kapal-kapal nelayan Numpuk jadi satu Kayak Kayu yang tidak berguna Entah harus bagaimana ini nelayan Seperti ini Rekan-rekanku Sungai Cipunten Agung Yang kemarin Mengirim air Yang begitu banyak Kepada kampung kita Dan itu Bangunan TPI Yang di pasar Masih tetap utuh Satu persatu Kapal kami perlihatkan Tenggelam Ini kapal yang nyangkut Di daratan Akibat terjangan Ombak tsunami Seperti ini Seperti inilah Rekan-rekanku Sahabat-sahabatku Baik yang ada di pengungsian Di Indonesia Pada umumnya Mari kita bantu Beban Masyarakat nelayan Dan Pandenglang Pada umumnya Kami sekali lagi Tak bosan-bosannya Memberikan Satu informasi Secara langsung Karena hanya ini Yang bisa Kang Imam Persembahkan Karena Bang Imam Juga sama Jadi korban Tapi Kang Imam Tetap bertahan Di lokasi bencana Karena Kang Imam Cinta Kepada warga Inilah Kang Imam Tidak bisa menyumbangkan Apa-apa Terkecuali hanya bisa Membantu Menjaga Kampung halaman Dari tangan-tangan Jail yang tiap malam Berkeluyuran Inilah saudara-saudara Sungai Ciputan Agung Yang kemarin Mengirim banjir bandang Ke kampung kita Sekali lagi Mendung semakin gelap Dan menghitam Tanda-tanda hujan Mungkin akan turun lagi Seperti ini Dan ini Kondisi air Tepat saya berdiri Di tepi sungai Tepatnya di Jalan getekan Atau penyebrangan Teluk yang menuju Ke pasar ikan Nah seperti ini Kondisi airnya Untuk para pengungsi Barangkali Mau membereskan Rumah-rumahnya Kami persilahkan Tapi Himbuan Kang Imam Setelah beres Lebih baik di pengungsian lagi Khususnya untuk Anak-anak Dan ibu-ibu Nah seperti inilah Bapak-bapak Saudara-saudara Sekalian Perahu Korban Bencana tsunami Dan banjir bandang Desa Teluk Tepatnya Di sungai Cipunten Agung Semuanya hancur Berantakan Sudah rumahnya Hancur Perahu Yang biasa Untuk mencari Napkah Sehari-hari Hancur pula Entah harus Bagaimana Menatap Masa depan Yang hanya Pasrah Menunggu Uluran tangan Dari para Dermawan Inilah Gambaran Sungai Cipunten Agung Pasca Tsunami Dan banjir bandang Baiklah Rekan-rekanku Sahabat-sahabatku Yang tercinta Hanya ini Yang kami Persembahkan Pagi ini Mudah-mudahan Tadi ada Permintaan Untuk Menyiarkan Langsung Juga Pantai Batako Insya Allah Kalau enggak hujan Kang Imam Kesana Agar Tenang Juga Dan sampai Ada juga Yang minta Untuk Menyiarkan Langsung Juga Yang di belakang Masjid Tepatnya Di Kampung 11 Insya Allah Kalau enggak hujan Kang Imam Akan meluncur Kesana Untuk Memberikan Informasi Dan mudah-mudahan Bermanfaat Karena Hanya ini Yang bisa Mas Imam Persembahkan Untuk kalian Semua Sahabatku Warga Nelayan Neseteluk Kang Imam Tetap Cinta Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Fora Selamat malam Musik Kampung selamat menikmati